Viral kisah seorang kakek sebatang kara asal Lombok Timur digugat anak kandung karena warisan. Kisah kakek tersebut diunggah oleh sejumlah akun media sosial. Dalam postingannya, akun tersebut membagikan sejumlah video dan foto kakek yang akrab di sapa Amak Yoni tersebut. Video pertama terlihat Amak Yoni memegang kertas yang diduga surat gugatan sang anak. Amak Yoni nampak menangis sembari menunjukkan surat gugatan di tangannya. Dari keterangan yang dituliskan pengunggah, Amak Yoni digugat oleh putrinya yang Suhailin. Amak Yoni digugat karena menjual tanah yang sudah dihibahkan kepada Suhailin. Awalnya Amak Yoni menghibahkan tanah itu kepada putrinya. Namun karena merasa ia ditelantarkan oleh sang anak setelah menikah, akhirnya Amak Yoni menjual tanah seluasa 20R tersebut. Ia pun kaget setelah mendapat surat panggilan dari pengadilan negeri Selong. Kasus ini pun menjadi viral dan menarik perhatian banyak pihak. Sebuah lembaga bantuan hukum turun tangan memberikan bantuan secara sukarela kepada Amak Yoni. Bahkan sejumlah pihak meminta pengadilan menutup kasus ini. Dilansir dari portal berita setempat, Suhailin tidak terima karena ayahnya memberikan tanah warisan cuma-cuma kepada orang lain. Bahkan orang itu tidak memiliki hubungan keluarga dengan sang ayah. Suhailin merasa lebih punya hak atas tanah itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!